Ada pun ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan ketika memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan dan bodoh Perhatikan saudara, mereka bukan orang berpendidikan dan bodoh Jadi jangan tersinggung kalau dibilang kamu bodoh Kamu gak tau apa-apa, jangan tersinggung Justru orang-orang yang seperti itu yang Yahweh peduli Yahweh mau pakai hidupnya Jadi kalau saya bilang kamu bodoh, kamu tolong Saya menyadarkan saudara seperti dulu roh kudus menyadarkan saya Kita gak dipilih karena kita pandai Kita gak dipilih karena kita hebat Kita gak dipilih karena kita lebih dari yang lain Kita dipilih karena dia tahu hati kita Kita dipilih karena dia berkenan atas hidup kita Jadi bersyukur saudara Kitab suci telah mencatat bahwa Petrus dan Yohanes itu tidak berpendidikan Dia bodoh Tapi bukan berarti Yahshua hanya cari orang bodoh dan tidak berpendidikan Yahshua juga memilih lukas Dia seorang tabib, seorang dokter Yahshua juga memilih pemimpin-pemimpin Israel Guru-guru Jadi Yahshua gak hanya mencatat bahwa dia hanya memilih segolongan orang tertentu Untuk dipakai dan dipilihnya Dia pakai semua golongan untuk menyatakan kebesarannya Mari kita baca lanjutkan Atau kita ulangi sekali lagi Ada pun ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan ketika memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan dan bodoh Mereka merasa kagum Mereka juga mengenali bahwa keduanya adalah orang-orang yang bersama Selalu bersama Yahshua Jadi kuncinya Bukan bodoh dan berpendidikan Kuncinya Mereka dikenal Orang yang selalu bergaul bersama-sama dengan Yahshua Kita bersenang mencatat bukan sekedar bergaul Judas juga akhirnya binasa Kalau tidak bergaul secara roh Jadi dia bergaul secara fisik Tapi rohnya jauh saudara Rohnya tidak membiarkan dipenuhi oleh roh kudus Kita harus mencatat Waktu Yahshua menerima baptisan Dia dibawa roh kudus kepada guru Selama 40 hari 40 malam berpuasa Bergaulan dengan intim di dalam roh kudus Membuat dia bisa mendeteksi setan Sekalipun setan Mencoba Yahshua dengan verman Dia kenal benar Siapa yang berkata Dengan siapa dia berhadapan Ini rahasia Yang harus diketahui oleh setiap orang percaya Jangan cuma bangga keluar masuk gereja Mengaku beragama Bahkan kalau beribadah Luar biasa Saudara itu bagus Saya tidak menjelah itu Bisa udara bisa dapat yang lebih maksimal Dari semuanya itu Yaitu hidup di dalam kepenuhan roh kudus Mari bacaan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya